Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi Kita akan belajar tematik, yaitu tema tiga, subtema yang ketiga Namun sebelum belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa Yuk, silahkan siapkan diri untuk berdoa Kita berdoa bersama-sama Sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata, berdoa mulai Ila hadratin Nabi Mustafa, Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram Ila hadratin Seh Abdul Qadir Jailani Ila hadrati Seh Hashim As'ari Ila mu'asasatu ta'limiyatu kebansari Wa asatitina wa talamitina wa wa walitina Al-Fatiha A'undu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-shirat al-mustakim Shirat al-ladhin an'amta Alhamdulillahi wairil ma'udzubi alayhim Alhamdulillahi wairil ma'udzubi alayhim Waladhalin Rabbil firli wal walidayah Walidaya walil mu'minin Amin Kita lanjutkan dengan membaca tawasul Allahumma sholli sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillahi Tanhalubihi al-ukhtudu Watanfariju Bihi al-kurapu Watuqadabihi al-hawaiju Watu'nalubihi al-rawa'ifu Wahusnun khawatimi Wa yustasqal wa mamu Bi wajhihi al-karimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli ma'lumillat Kita lanjutkan dengan doa awal pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma War zuwani fahma Amin Ya rabbal alamin Kita lanjutkan dengan belajar Seperti yang dikatakan bu guru Hari ini kita sampai pada sub tema yang ketiga Yaitu kegiatan sore hari Coba perhatikan Di sini bu guru punya bacaan tentang kegiatan sore hari Siang telah berlalu Matahari mulai condong ke barat Panas matahari sudah berkurang Anak gembala pun mengiring kambing ke hamparan rumput Para petani kembali turun ke sawah Setelah hampir petang Anak gembala pulang Kambing-kambing dikiring ke kandangnya Ini adalah gambaran tentang kegiatan pada sore hari Perhatikan gambar berikut Ayo mengamati Di sini bu guru punya gambar Yang pertama Yaitu tentang keadaan Suasana sore hari Coba perhatikan Di situ ada Bapak Tani yang turun lagi ke sawahnya Setelah petang Setelah petang Keadaan di sekitar Langit nampak berwarna jingga Mata kuning Kejinggaan Pak Tani mulai Ulang ke rumahnya Di situ Pada Subtema pertama Kemarin kita sudah mengenal tentang bayangan Pada Keadaan sore hari Kita juga bisa melihat bayangan Matahari berada di sebelah barat Bayangan kita yang muncul adalah dari arah timur Karena berlawanan Bayangan itu lebih panjang dari benda sebenarnya Coba perhatikan Di sini ada seorang anak yang berdiri Ketinggiannya seperti ini Bayangannya lebih dari tinggi anak tersebut Demikian juga dengan pohon Pohonnya segini Bayangannya lebih panjang dari pohon tersebut Nah keterangannya Tengah hari matahari di atas kita Bayangan yang terjadi lebih pendek Tak dapat dilihat dengan jelas Ini adalah Ketika kita berada pada pukul 12 siang Bayangan kita itu lebih pendek dari kita Bahkan bisa juga tidak terlihat Tetapi menjelang sore hari Karena matahari berada di sebelah barat Bayangan yang terjadi di sebelah timur Semakin sore bayangan semakin panjang Nanti bisa kalian praktekan di rumah Untuk mengenal tentang bayangan Kita berada di rumah Ini cukup lama Setelah kita belajar Kita akan kembali lagi ke rumah Setiap rumah Itu pasti ada tata tertip Semua orang ingin hidup tertip Untuk itu orang lalu membuat aturan Atau tata tertip Perhatikan contoh tata tertip berikut Disini bukuru punya contoh tata tertip Yang ada di rumah Mungkin sebagiannya juga berlaku di rumah kalian Yang pertama tata tertipnya pada sore hari Yaitu masuk atau keluar rumah Mengucapkan salam Biasanya kita pulang dari ngaji Sebelum masuk itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu Yang kedua Masuk bukan kamarnya harus mengetuk pintu Jika kalian ingin ke kamar kakak kalian Atau ke kamar orang tua kalian Sebelum masuk Tidaknya kalian mengetuk pintu terlebih dahulu Kalau sudah dipersilahkan Baru kita boleh masuk Kemudian Yang ketiga Berpakaian sopan Walaupun di dalam rumah Berpakaian sopan Walaupun di dalam rumah Jadi tidak menggunakan pakaian yang kurang sopan Atau memakai celana dalam saja Atau kaos dalam saja Tidak Tapi kita harus berpakaian sopan Walaupun berada di dalam rumah Yang keempat Sopan pada orang yang lebih tua Kepada orang yang lebih tua Seperti kakak Orang tua kita Atau ada nenek dan kakek Misalnya di rumah kalian Maka kita harus bersikap sopan kepada mereka Yang kelima Tidak berkata kotor Seperti meso Tidak boleh Kemudian Salat tepat pada waktunya Jika sudah mendengar suara agar Kita segera Untuk pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat Yang ketujuh Tidak boleh berisik Atau rame Terutama pada waktu sholat Baik itu di rumah Maupun Kita melaksanakannya di masjid Atau musholat Yang kedelapan Pergi bermain Tidak lupa Waktu Ya Kalau kita sudah Pamit kepada orang tua kita Kita pergi Tidak boleh Sampai lupa Waktu Yang kesembilan Waktu makan harus tenang Dan rapi Ini ketika kita berada di meja makan Kita harus makan dengan tenang Dan rapi Yang kesepuluh Kalau ada teman berkunjung Memberitahu orang tua Ya Jadi Ma Apa Nanti Atau besok Temanku akan Ke rumah sini Sebelumnya Kita harus sudah Memberitahu Kepada orang tua Yang kesebelas Merapikan sepatu Atau pakaian Sehabis dipakai Sepatunya Ditaruh Di rak sepatu lagi Pakaian yang sudah kotor Ditaruh di tempat jujian Yang kedua belas Menaruh pakaian kotor Pada tempatnya Masih berhubungan dengan yang nomor sebelas tadi ya Yang ketiga belas Membersihkan rumah pada saat-saat tertentu Misalnya pada waktu libur Hari minggu Ya Kita bisa membersihkan rumah Bersama-sama dengan anggota keluarga Yang keempat belas Membuang sampah pada tempatnya Dimana itu tempat sampah Pintar Yaitu di Bak sampah Atau tempat sampah Yang kelima belas Mandi sebelum waktu mengurip Yang terakhir Mencuci kaki dan tangan sebelum tidur Disini bukuru punya Kreasi Jadi supaya Tata tertib itu Bisa kita patuhi Kita ingat selalu Kita menghias Ya Atau membuat hiasan Tata tertib Tersebut Nah Boleh Macam-macam Hiasannya Sesuai dengan Selera kalian Ya Sedangkan alat yang Kita perlukan Bahan dan alatnya Yang dibutuhkan Yaitu Satu Fotokopi Tekst Tata tertib Jadi setelah Kalian tulis Boleh juga Dengan hiasan Yang bagus Yang menarik Nah Kemudian Bisa diambil Dari buku Majalah anak Atau internet Yang bagus-bagus Ya Kita Rangkai Sedemikian rupa Kemudian Kita tempelkan Pada apa Yang kedua Yaitu pada Karton Ukuran Folio Kemudian Jika menghendaki Diberikan Hiasan yang menarik Boleh diberi Pewarna Bisa menggunakan Krayon Atau Sepidol Bahan selanjutnya Yaitu Ada pensil Lem Dan bunting Sekarang Cara mengejakannya Bagaimana Yang pertama Buat Hiasan pinggir Pada karton Dibuat Hiasan dari Yang sudah kita siapkan Tadi Gambar yang diambil Boleh dari buku Majalah Atau internet Kemudian Buat variasi Bentuk teks Tata tertip Dengan Menggunting Ya Setelah itu Tempelkan teks Tata tertip Pada bagian Tengah karton Sesuaikan dulu Letaknya Kemudian Tempel Dengan Leng Buat Lubang kecil Pada bagian Tengah Atas karton Untuk apa Yaitu Untuk menggantung Hiasan kita Yang terakhir Tekst Tata tertip Yang indah Siap Untuk dipajang Buat ya Anak-anak Di rumah Nanti Tempelkan Pada Kamar kalian Supaya Orang yang Datang Ke rumah Kalian Tahu Apa sih Tata tertip Yang ada Di rumah Ini Mereka Bisa Membacanya Selamat Berkarya Setelah Kita Berkarya Pasti Setiap Orang Akan Atau Ingin Tubuhnya Sehat Dan Bugar Bagaimana Cara Menjaga Kesehatan Dan Kebugaran Tubuh Ini Paling Sedikit Atau Paling Tidak Ada Empat Hal Yang Harus Diperhatikan Yang Pertama Memenuhi Makanan Bergizi Apa Saja Makanan Bergizi Itu Disini Bu Guru Punya Contoh Yaitu Ada Makanan Pokok Bisa Roti Jagung Nasi Ini Ada Gandum Ini Adalah Contoh Dari Makanan Pokok Yang Kedua Ada Sayur Mayur Disini Ada Macam-macam Sayur Mayur Kemudian Yang Dikatakan Makanan Bergizi Juga Ini Ada Buah-buahan Kemudian Ada Lauk Pauk Bisa Belupa Telor Ikan Ayam Daging Dan Sebagainya Yang Terakhir Ada Susu Ini Yang Disebut Dengan Empat Sehat Lima Sempurna Kemudian Menjaga Kebersihan Menjaga Kebersihan Diri Baik Diri Maupun Lingkungan Kita Kebersihan Diri Misalnya Dengan Mandi Sehari Dua Kali Menjaga Kebersihan Lingkungan Kita Kalau Di rumah Kita Sapu Rumah Kita Setiap Pagi Dan Suri Hari Itu Adalah Contoh Menjaga Kebersihan Yang Ketiga Yaitu Rajin Berolah Laga Ya Rajin Berolah Laga Yang Terakhir Tidur Dengan Cukup Jadi Tidak Boleh Tidur Terlalu Malam Supaya Paginya Kita Bisa Bangun Dengan Keadaan Yang Lebih Segar Itu Adalah Cara Menjaga Supaya Kita Bisa Sehat Dan Bukar Sekarang Yang Disampaikan Bukuru Tadi Adalah Menjaga Kebersihan Setiap Hari Contohnya Adalah Mencuci Tangan Menggosok Kiki Teramas Mandi Dan Sebagainya Disini Bukuru Punya Cara Mencuci Tangan Yang Benar Pak Perhatikan Cara Mencuci Tangan Yang Benar Yang Pertama Mencuci Tangan Memakai Air Dan Sabun Mula Mula Basahi Kedua Tangan Terlebih Dahulu Setelah Basah Baru Kita Mengambil Sabun Kemudian Menggosokkan Selah Selah Jari Tangan Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Mulai Dari Selah Jari Ibu Jari Telunjuk Tengah Kemudian Kelingking Kemudian Di Pada Ujungnya Digosokkan Pada Telapak Tangan Ujung Jari Ibu Jari Pergelangan Tangan Tidak Tidak Ketinggalan Yang Terakhir Setelah Itu Baru Kita Bilas Dengan Air Bersih Itu Cara Mencuci Tangan Yang Baik Pasti Anak Sudah Bisa Ya Kandungan Sudah Terbiasa Ya Kan Sekarang Setelah Kita Belajar Banyak Hal Mari Kita Bernyanyi Bersama Disini Bukuru Punya Lagu Yang Berjudul Dua Mata Saya Yang Diciptakan Oleh Pak Kasur Ya Kita Nyanyikan Bersama Hitungan Hitungan Tiga Mulai Satu Dua Tiga Dua Mata Saya Hidung Saya Satu Dua Kaki Saya Pakai Sepatu Baru Dua Telinga Saya Yang Kiri Dan Kanan Satu Mulut Saya Tidak Berhenti Makan Kalau Bukuru Untuk Membaca Doa Satu Mulut Saya Untuk Membaca Doa Jadi Lagu ini Adalah Lagu Ciptaan Dari Pak Kasur Judulnya Dua Mata Saya Kita Nyanyikan Lagi Satu Dua Tiga Dua Mata Saya Hidung Saya Satu Dua Kaki Saya Pakai Sepatu Baru Dua Telinga Saya Yang Kiri Dan Kanan Satu Mulut Saya Untuk Membaca Doa Saya Baik Kita Lanjutkan Dengan Mengenal Manfaat Atau Fungsi Dari Anggota Badan Kita Pasti Setiap Anggota Badan Kita Punya Fungsi Sendiri Sendiri Atau Manfaat Sendiri Fungsi Atau Kegunaan Sendiri Disini Bukuru Punya Tabel Mata Anggota Badan Kita Berupa Mata Fungsinya Untuk Apa Pinter Fungsinya Untuk Melihat Yang Kedua Kita Diberi Allah Hidung Untuk Apa Pinter Untuk Mencium Bau Atau Untuk Bernafas Juga Boleh Yang Ketiga Adalah Telinga Telinga Kita Sehat Bisa Mendengar Untuk Apa Fungsinya Pinter Untuk Mendengar Tentunya Untuk Mendengarkan Hal-hal Yang Baik Misalnya Untuk Mendengar Murad Al-Quran Untuk Mendengarkan Nasihat Guru Atau Orang tua Kita Itu Telinga Kita Kita Gunakan Dengan Hal-hal Yang Baik Yang Keempat Yaitu Mulut Untuk Apa Mulut Bisa Untuk Bicara Atau Membaca Doa Membaca Al-Quran Seperti itu Kemudian Yang kelima Tangan Tangan Kita Gunakan Untuk Untuk Menulis Untuk Salim Untuk Al-laki Untuk Mengerjakan Tugas Yang terakhir Yaitu Kaki Kaki Kita Yang Yang Dua Yang Sehat Kita Gunakan Untuk Berjalan Tentunya Berjalan Ke Tempat-tempat Yang Baik Itu Materi kita Pada Kesempatan Hari ini Anak-anak Bisa Belajar Lagi Pada Buku Tematiknya Tema Tiga Subtema Yang Ketiga Juga Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Yang Lain Tetap Semangat Anak-anak Sekarang Sebelum Kita Berpisah Mari Kita Persiapkan Diri Untuk Membaca Doa Semuanya Ikut Ibu Guru Sikap Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Bajamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Asgar Inna Insana Lafi Kustar Illalladzina Amanu Wa Amilu Assalihati Watawasaw Bilhaq Terima kasih Tetap ingat Kata Guru Jaga Kesehatan Jika keluar rumah Memakai Masker Kemudian Membantu Orang tua Sholat Ngaji Dan Mengerjakan Hal-hal Yang baik Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabarakatuh Arquatah rastafa